Berusaha untuk membuktikan kebenarannya, anak tadi pun kembali ke gua tersebut, sambil membawa sebuah kamera. Namun sayangnya, tiba-tiba monster diincar oleh monster tersebut. Singkat cerita, tim Dasun berhasil membukukan monster tersebut dan menghancurkannya. Di sisi lain, mengambil alih kemudi untuk mengalahkan monster tersebut. Namun dia terkena serangan, yang membuat salah satu sayap pesawatnya patah. Namun saat sebelum terjatuh, secara ajaib ia diselamatkan oleh sahaya bulat tadi. Dan ternyata itu adalah Ultraman Max. Dari situlah Max memberikan kekuatannya kepada Kaito, dan mereka pun bergabung dan berhasil mengalahkan kedua monster tersebut. Setelah itu, Sing pun beralih ke markas Das, yang dimana Kaito sekali tiba-tiba listrik di sebuah kota padam. Ternyata hal ini disebabkan oleh monster listrik yang bernama Elking. Tim Dasun diluncurkan untuk menghadapinya. Namun saat mereka sudah sampai di sana, tiba-tiba monster tersebut pun menghilang. Ternyata monster tersebut menyusut menjadi kecil, dan dipelihara oleh seorang wanita di kos-kosannya. Di malam berikutnya, monster tersebut pun muncul kembali, dan menyerap listrik di kota. Dan lagi-lagi, ia menghilang saat Das tiba di sana. Namun tim Das berhasil melacak lokasi dari monster tersebut. Saat mereka telah sampai di titik lokasi yang dimaksud, tiba-tiba senyal itu menghilang lagi tanpa sebab. Di lain waktu, saat Kai itu mengintai tempat yang sama, tiba-tiba senyal itu kembali muncul lagi. Saat wanita di bawahnya, tiba-tiba monster tersebut muncul dan wanita itu pingsan. Monster itu kembali menyerap energi listrik yang ada, bahkan markas Das pun sampai kehabisan energi akibat monster tersebut. Singkat cerita, Max pun datang nama hasil mengalahkannya. Wanita yang pingsan tadi pun dibawa ke rumah sakit, dan setelah sadar, ia tidak mengingat apapun. Di sebuah tempat, ada sekelompok ilmuwan yang tengah berdiskusi tentang berapa monster yang belakangan ini muncul. Mereka juga ternyata masih belum sepenuhnya mempercaya Max sebagai pahlawan, dan masih menganggapnya sebagai sebuah ancaman. Kaito pun kesal mendengar ucapan ilmuwan itu, dan langsung matikan TV-nya. Tiba-tiba ada sinyal bahaya yang menunjukkan kemunculan sosok raksasa yang berasal dari bawah tanah. Das pun munculkan beberapa pasukan untuk mengejar monster tersebut. Kaito pun langsung mengambil posisi di pesawat batuan tanpa seizin kapten, dan langsung maju menyerang monster tersebut. Di sana, Kaito pun langsung menggunakan alat berubahnya, namun itu tidak berfungsi, ia membuatnya terkena serangan dan jatuh ke dalam laut. Di alam bawah sadarnya, Kaito bertemu dengan Max yang kemudian menghilang. Ia pun terbangun di rumah sakit. Kapten pun mengambil izin terbangnya karena akibat perbuatannya tadi. Di sisi lain, monster tadi pun kembali muncul, dan terbang menuju Jepang. Dan secara tidak sengaja, pesawatan diluncur ke alat das terkena serangan monster tersebut. Ia membuatnya harus mendarat darurat. Di sisi lain, Kaito pun bergegas menuju ke sana menggunakan sebuah mobil, dan ia pun berhasil mengalihkan perhatian monster tersebut. Hingga para tim das yang terperangkapi itu selamat. Namun, mobil yang dikendari oleh Kaito tadi tidak sengaja terlempar dan jepat angin yang dihempuskan oleh monster tersebut. Dan dari situlah Kaito kembali bisa berubah menggunakan alat tersebut hingga menjadi Ultraman Max, dan mengalahkan monster tersebut. Di markas, Kapten pun memahapkan Kaito atas kesalahannya, dan memberikan kembali izin terbangnya. Di sebuah lab pada malam hari mengeluarkan sebuah sinyal bahaya, yang kemudian terlihat ada sosok monster atau alien yang muncul di sana. Di markas, Das juga mendapat sinyal keberadaan alien itu, dan mereka pun bersiap untuk menghadapinya. Di tempat tadi, satu persatu orang di sana telah dimusnahkan oleh alien tersebut, dengan mengeluarkan sebuah laser yang sangat mematikan. Kaito dan Mitsuki pun diperintahkan untuk mengecek lokasi tersebut. Mitsuki dan Kaito pun bertemu dengan sosok platform yang ternyata ada sebuah alien yang sedang menyawar. Saat mereka ingin pergi, tiba-tiba Kaito melihat sebuah bayangan yang bergerak cepat, dan ternyata itu adalah alien Seran atau Seran Seijin. Mereka pun berusaha menyerangnya, menggunakan sebuah mobil, namun alien Seran terlalu cepat. Mobil mereka pun melayang akibat serangan Seran Seijin. Mereka pun dibawa menggunakan sebuah pesawat luar angkasa mirip Seran. Tim Das pun telah sampai di sana menggunakan sebuah pesawat. Ternyata Seran berencana untuk mengambil alih bumi karena bumi yang terlalu indah baginya. Enak bener ngomong. Pesawat Seran pun berhasil dihancurkan oleh Tim Das, sedangkan Kaito dan Mitsuki bergegas pergi dari sana menggunakan mobilnya. Alien Seran pun muncul dengan lucu teraksasanya, dan menyerang Kaito berserta Mitsuki. Kaito pun berubah menjadi Max dan melawannya. Setelah melalui beberapa pertempuran yang cukup epic, akhirnya Max pun berhasil mengalahkannya. Di sebuah tempat, tiba-tiba sebuah pulau misterius pun muncul di sana, yang bisa dikatakan cukup aneh karena sebelumnya tidak ada pulau sama sekali di sana. Tim Das pun diperintahkan untuk mencet lokasi tersebut. Di sana mereka pun menemukan beberapa tulisan kuno di sebuah papan. Setelah itu tiba-tiba sinyal di sana menghilang, yang membuat mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Dan tiba-tiba Kaito dan Mitsuki bertemu dengan sosok Seijin kecil bernama Pigimon, yang merupakan beruduk asli di tempat tersebut. Di sini Kaito pun memberikannya sebuah makanan. Di sisi lain, terdapat sekelopok pemburu liar yang sedang datang ke sana menggunakan sebuah helikopter. Di sana tiba-tiba muncul seorang monster yang bernama Salamadon. Saat ini menembak, tiba-tiba Pigimon muncul dan menenangkan monster tersebut. Di belakang mereka ternyata para pemburu itu telah mengetahui keberadaan Pigimon di sana. Mereka pun menangkap Pigimon dan bawahnya pergi. Salamadon yang melihat itu pun mengejar mereka. Di sini Kaito pun berhasil melepaskan Pigimon dan Salamadon pun kembali tenang. Namun, monster tersebut menyerang salah satu rekan pemburu tadi yang tengah menaiki helikopter. Yang membuatnya terjatuh dan menabrak sebuah patung yang membuatnya patah. Tiba-tiba ada sebuah monster lagi yang muncul. Dan dia adalah Red King. Dan kedua monster tadi pun saling menyerang satu sama lain. Das pun muncul ke tempat tersebut. Ternyata Red King sebenarnya telah dikurung di masa lalu. Dan patung yang hancur tadi mengakibatkan segelnya terbuka. Ia membuatnya kembali muncul. Salamadon pun berhasil dikalahkan oleh Red King tersebut. Di sini Kaito pun henshin menjadi Max dan melawannya. Max pun berhasil mengalahkannya. Namun tiba-tiba sosok monster baru pun muncul. Yang bernama Aparagler. Namun, Pigimon berhasil menenangkannya. Dan Max pun terbang ke langit. Pulau tersebut ternyata bergerak mengarah ke pulau Jepang. Yang berpotensi terjadinya sebuah ledakan yang sangat besar. Di sisi lain, ternyata Red King masih hidup dan kembali bangkit. Di tempat lain, mereka pun bersiap untuk meluncurkan sebuah rudal untuk menghacurkan pulau tersebut. Agar tidak menabrak Jepang. Kaito yang lainnya pun bergegas untuk pergi dari sana. Namun, Mitsuki terkena serangan dari Kaiju tersebut. Yang membuat Kaito harus henshin kembali menjadi Ultraman Max dan melawannya. Max pun berhasil mengalahkannya. Dan membawanya keluar angkasa. Dan menghancurkannya di sana. Setelah itu, Pigimon pun berpisah dengan mereka. Dan masuk kembali ke dalam hutan. Sedangkan Kaito dan Mitsuki berhasil pergi dari sana. Ternyata, Pigimon kembali ke tempat patung yang hancur tadi. Dan menjadi batu di atas tempat tersebut. Ia membuat pulau tersebut kembali menghilang. Dan peluncuran rudal itu pun dibatalkan.